Kita akan sampaikan dulu ada beberapa emiten yang mungkin bisa dicermati untuk perdagangan menjelang weekend ini ya. Kita akan lihat yang pertama adalah Pevindo yang menaikkan peringkat Bank Bukopin menjadi IDAA. Kemudian Surya Citra Media ataupun SCMA menyiapkan sekitar 500 miliar rupiah untuk buyback saham. Kemudian kita lihat Roti menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Sarimonde Foods Corporation. Dan emiten update berikutnya adalah RALS yang membagikan dividen sekitar 50 rupiah per sahamnya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya di mana indeks harga saham gabungan semakin terpuluh ke zona merah pada perdagangan kamis kemarin dan tergerus minus 5,01 persen atau 258 poin ke posisi 4.891 di mana seluruh sektor melemah setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan akan menerapkan kembali PSBB total. Ya sektor keuangan memimpin perlemahan sebesar minus 5,94 persen diikuti oleh sektor aneka industri yang terdepresiasi 5,9 persen. Kelompok saham berkapitalisasi besar pun menjadi pemberat langkah IHSG. Ya kita semati seperti PT Bank Sentral Asia TBK yang turun 6,73 persen. Kemudian Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI minus 6,74 persen. Kemudian BMRI turun 6,93 persen. Ya selanjutnya dari PT Astra Internasional TBK atau ASEI melemah 6,94 persen. Kemudian ada HMS Sampurna atau HMSP turun 6,46 persen. Kemudian Unilever Indonesia juga terkikis 3,33 persen. Ya pelemahan dari indeks hari kemarin ini kontras dengan performa dari indeks saham di bursa Asia yang sebagian besar mengalami penguatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kuryawan. Ya Mas Rifan ini ada beberapa informasi yang menarik kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini. Ada SCMA, kemudian Bank Bukopin juga yang tadi sudah disampaikan. Begitu ada peringkatnya yang mengalami kenaikan dari Pevindo. Bagaimana Anda melihat kalau kita cermati satu persatu? Misalnya Bank Bukopin yang kemarin juga nampaknya menjadi salah satu sektor yang tertekan cukup dalam. Ya jadi kalau kita bicara mengenai Bank Bukopin sendiri pas keakuisisinya gitu ya. Ini memang memberikan prospek yang positif ya. Cuma memang kalau kita lihat dari laporan keuangan yang terakhir sebenarnya hal tersebut belum tercermin. Nah cuman memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan diakuisisinya Bank Bukopin ini memberikan ekspektasi positif bahwa kinerjanya akan membaik ke depannya. Jadi bisa jadi ini sebagai salah satu watch list tapi tentunya perlu dicermati dulu perkembangan dari kinerja pas keakuisisi ini. Hmm saham-saham perbankan kemarin mendominasi juga perlomahan dari IHSK. Mungkin bisa ditampilkan juga nih kalau misalnya bicara mengenai pergerakan grafis ya untuk saham-saham yang mengalami tekanan pada perdagangan kemarin. Seperti BBCA kemarin minus 6,7 seperti yang sudah kita sampaikan. Mas Ivan kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian Astra, HMSP dan Unilever. Bagaimana sebenarnya mungkin strategi bagi investor lokal menyikapi kondisi saat ini di mana saham-saham BICAP sudah dilepas oleh investor asing. Justru saatnya kita menadah di level-level bawah saat ini atau belum menurut Anda nih? Ya jadi kembali lagi ini sebenarnya menjadi sebuah opportunity yang menarik. Karena kalau saya bahasanya itu ini seperti kesempatan kedua. Di mana mungkin bagi teman-teman investor yang mungkin di bulan Maret lalu belum sempat menadah seperti itu ya. Saham-saham BICAP, saham-saham Bank Buku 4 yang memang kita tahu dalam jangka panjang kinerjanya pasti akan terus membaik ya. Justru ini saya pandang sebagai kesempatan kedua. Nah cuma yang tadi saya sampaikan ya untuk menadahnya sendiri juga mungkin perlu ekstra hati-hati. Jadi jangan langsung tadi bahasanya adalah catching the falling knife ya. Tapi teman-teman investor mungkin bisa melakukan yang namanya strategis secara mencicil gitu. Jadi ketika misalkan ternyata harga dari misalkan tadi BCA, BRI, BNI dan lain sebagainya tadi kembali turun. Ya teman-teman masih punya cash lah untuk kembali membelinya di harga murah. Karena kalau misalkan nih wah saya yakin hari ini adalah harga terendahnya BCA misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman beli dengan full power dan kemudian ternyata harganya kembali turun. Ya kita cuma bisa jadi penonton seperti itu. Nah jadi saya lebih rekomenasi atau lebih menyarankan agar teman-teman membeli secara bertahap. Jadi juga jangan langsung full power gitu. Karena ya dari sudut pandang investor ya semakin murah harga tentunya akan semakin menarik. Itu dia. Tapi apakah sekarang momentumnya tepat kalau kita bisa mulai cicil beli saham-saham BCA yang kemarin berjatuhan Mas Rifan? Menurut Anda apakah memang ini juga berapa sih kalau kita bicara mengenai oke lah tidak full power. Tapi prosentasenya apakah kita masuk 10% secara bertahap kemudian lanjut lagi 10% atau bagaimana? Dan kira-kira sektor apa sih yang seksi nanti ada peluang untuk kita melihat pembalikan arah atau rebound dari pergerakan indeks ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh cuan yang menjanjikan misalnya? Ya jadi kalau ditanya mengenai boleh atau enggak ya tentu saja boleh-boleh saja. Karena kita juga nggak bisa tahu ya apakah hari ini ternyata langsung rebound atau kembali turun. Tapi yang saya sampaikan itu lebih ke arah kita cicil. Jadi misalkan gini, oh saya mau beli misalkan 10 juta untuk saham BRI misalkan gitu ya. Ya sudah kita misalkan hari ini misalkan teman-teman udah merasa bahwa harga saat ini udah cukup murah. Ya sudah saya cicil dulu deh misalkan 3 juta. Seperti itu. Dan ternyata kalau misalkan nanti kembali turun ya kan teman-teman kan masih punya 7 juta nya lagi. Ya kan? Nah itu bisa dimanfaatkan untuk membeli kembali di harga yang lebih murah tadi. Ketimbang misalkan teman-teman mau invest 10 juta misalkan di BRI kemudian beli semua hari ini. Eh ternyata harga sahamnya kembali terkoreksi. Seperti itu. Ya jadi, jadi apa namanya dan juga jarang sekali terjadi ya. Apa namanya begitu turun kemudian langsung meningkat tajam seperti itu ya. Pasti ada jeda-jeda waktunya lah. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kembali evaluasi. Apakah saya beli lagi atau enggak nih. Tapi saran saya tadi apa namanya di saat seperti sekarang ini ya don't catch the polling nice tadi. Kicil aja itu enggak masalah. Itu dia. Berarti memang saatnya kita melihat saham-saham yang menurut pengamatan berdasarkan secara fundamental maupun teknikal itu cukup seksi. Dengan peluang adanya pembalikan aras setelah mengalami tekanan yang cukup dalam tadi. Terutama saham-saham big caps. Kita akan jeda dulu nanti kita akan cermati bagaimana sih dengan peluang apabila terjadi trading hot lagi kah hari ini atau tidak. Kita akan kembali sesetap lagi. Terima kasih telah menonton!